Kesabaran akan berbuah manis seperti yang dialami oleh seorang petani kangkung di Kabupaten Majelengka, Jawa Barat dan tukang pijat berusia 100 tahun dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berkat kesabaran menabung selama puluhan tahun, keduanya bisa berangkat haji tahun ini. Ngatima, warga kejawatan leces Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini, Sumeringa setelah memastikan dirinya bisa berangkat haji tahun ini. Pada minggu sore, sejumlah tetangga dan kerabatnya datang untuk melihat persiapan keberangkatan perempuan berusia 100 tahun ini ke Tanah Suci. Tidak mudah bagi wanita yang sudah memiliki lima cicit ini untuk bisa mewujudkan mimpinya pergi ke Baitullah. Sejak puluhan tahun lalu, Ngatima rutin menyisikan sebagian upahnya sebagai tukang pijat anak-anak. Uang tersebut ia kumpulkan di tas plastik dan disimpan di lemari. Agar uangnya tidak rusak atau dimakan rayap, Ngatima menaburkan kapur pewangi dan bawang putih. Dan pada 2018, Ngatima akhirnya memberanikan diri mendaftar haji. Ngatima tergabung dalam kelompok terbang 33 M Perkasi Juanda. Saya ini mulai dulu, nabung uang 20-20 ribu, dapat 20 juta. 27 juta? 27 juta. Padi simpan kantor bank 26 juta. Ibu, kalau sehari-hari profesinya sebagai apa? Saya hari-hari micet anak kecil. Kebahagiaan juga dirasakan oleh Muhammad Ali Usman. Kegigihannya menabung selama 25 tahun, akhirnya berbuah manis. Petani kangkung asal kejamatan Kadipaten, Kabupaten Majaleng, Kajawa Barat ini dipastikan bisa menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini. Dari menjual 400 sampai 600 ikat kangkung di pasar tradisional Kadipaten setiap hari, Usman rutin menyisihkan sebagian keuntungan mulai dari 30 ribu hingga 50 ribu rupiah untuk biaya berhaji. Sejatinya, Ali Usman mendaftar haji pada 2013 bersama istrinya. Namun, ia harus berangkat ke Tanah Suci seorang diri lantaran istrinya telah meninggal pada 2018. Bapak berangkat haji, daftar? Dari tahun berapa, Pak? Dari mulai 2013. 2013. Itu hasil dari apa, Pak? Hasil dari nanam kangkung. Kangkung. Ali Usman yang tergabung dalam kloter 20 Embarkasi Indramayu akan diterbangkan ke Arab Saudi pada Kamis 30 Mei mendatang. Ia berharap ibadahnya berjalan lancar dan menjadi haji mabrur. Tim Liputan, CNN Indonesia.